Intro Permata TV Youtube Indonesia Dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini Diangkat dari karya besar Eshamintarca Yang sangat populer di masanya Berlatar belakang kisah Tanah Jawa Masa Lampau Dengan judul Kisah Api di Bukit Menore Pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada episode yang ke-590 Selamat menikmati Di akhir kisah sebelumnya disebutkan Kisum Mangkar tersenyum Ia pun pernah tinggal di Kepatian Jipang Alangkah menjemukan Semua persoalan harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang seakan-akan tidak dapat lagi menyimpang Meskipun banyak sekali hal-hal yang tidak ada gunanya dilaksanakan Aku pun tidak akan dapat hidup dalam suasana seperti ini Berkata di Kisah Menteri Berkata di Kisah Menteri Berkata di Kisah Menteri Kisah Menteri Tiga orang bersamaan waktunya berdesak-desakan berebut dahulu Kiwas kita menganggu-anggu Kemudian katanya Memang ada juga baik dan buruknya Tetapi tentu Anggir Untara sudah mempertimbangkannya masak-masak Mereka tidak dapat meneruskan pembicaraan itu Karena mereka kemudian melihat Untara sendiri turun dari tangga pendopo Menyongsong mereka bertiga Marilah Kiai Marilah Dengan terkopoh-kopoh Untara mempersilahkan Ketikanya pun kemudian berdiri dan berjalan bersama Untara naik ke pendopo Para prajurit yang bertugas pun menjadi termang-mangu Pemimpin penjagaan itu pun mengerutkan keningnya Melihat sikap Untara itu Para prajurit yang belum mengenal Kiai Gringsing dan kawan-kawannya Mulai mencari-cari jawab Mungkin mereka adalah keluarga Untara Atau barangkali orang-orang yang memang mempunyai kepentingan di dalam persoalan pribadi Tetapi yang lain menyangka Bahwa sebenarnya orang-orang tua itu pun Prajurit-prajurit pajang dalam tugas sandi Mereka adalah justru perwira-perwira yang lebih tua dari Untara sendiri Namun mereka pun kemudian hanya dapat menunggu barangkali Untara akan memperkenalkan mereka Kepada para senopati bawahannya Tetapi lebih heran lagi Ketika para prajurit itu Melihat satu dua orang senopati yang muncul dari gandok Nampaknya mereka pun sudah kenal pula Dengan orang-orang yang baru datang itu Siapakah mereka itu? Yang seorang bergesis Bukankah yang seorang itu? Menyebut dirinya Kiai Gringsing Kawannya tidak menjawab lagi Agaknya mereka sama-sama tidak mengetahui Siapakah tamu Untara itu Dalam pada itu Untara telah mempersilahkan tamu-tamunya duduk di pendopo Beberapa orang yang memang sudah mengenal Kiai Gringsing pun segera ikut menemunya Ternyata rumah ini Masih juga dipergunakan oleh para prajurit Berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya Meskipun Untara sudah berumah tangga Namun agaknya Untara dapat membaca suara hati Kiai Gringsing itu Sehingga katanya menjelaskan Kiai Rumah ini masih merupakan tempat tinggal untuk beberapa orang kawan-kawan terdekat Yang lain sudah kami tempatkan di rumah sebelah Dan atas kesediaan kidemang di Jatianom Sebagian dari bagian belakang banjar desa pun telah kami pergunakan pula Kiai Gringsing menganggu-anggu Katanya Agaknya memang lebih baik Bukankah Anggir Untara baru berdua saja Rumah yang besar ini akan menjadi sangat sepi Jika tidak ada kawan lain yang tinggal di dalamnya Hampir bertambah Kiai Sahut Untara He? Kiai Gringsing mengerutkan keningnya Jadi Anggir Untara hampir mempunyai momongan Untara tersenyum Namun kemudian ia pun mengalihkan pembicaraannya dan sebagai kelengkapan penerimaannya Ia pun menanyakan keselamatan tamu-tamunya Di perjalanan dan keluarga yang ditinggalkan di Sangkal Putung Baru setelah dihadapan tamu-tamunya Dihidangkan minuman hangat dan beberapa potong makanan Untara bertanya Sebenarnya aku agak terkejut melihat kehadiran Kiai bertiga dengan kisu mangkar dan kiwas kita Syukurlah jika Kiai hanya sekedar singgah tanpa ada keperluan yang penting Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam Kemudian katanya Baiklah Aku menceritakan berita gembira saja lebih dahulu Untara termangu-mangu sejenak Tersirat di dalam kata-kata itu Bahwa Kiai Gringsing datang dengan membawa beberapa persoalan Anggir Untara Berkata Kiai Gringsing Mungkin memang sudah sampai waktunya Kijemang Sangkal Putung akan menyelenggarakan perhilatan perkawinan anaknya Eh? Untara terkejut Tetapi sebelum ia melanjutkan Kiai Gringsing segera memotongnya Anggir Suandarulah yang akan kawin dengan putri dari Menoreh Anak kepala tanah perdikan Menoreh Untara menarik nafas dalam-dalam Katanya Jadi Adi Suandaru yang akan kawin Iya Sambil menganggu-anggu Dia berkata Memang agaknya memang sudah saatnya Sudah barang tentu Pada saatnya Anggir Untara akan mendapat pemberitahuan dan undangan Kapankah kira-kira perkawinan itu akan berlangsung? Selapan hari lagi Oh Begitu pendek Selapan hari lagi Untara menganggu-anggu Itukah sebabnya Adi Suandaru tidak ikut dengan Kiai sekarang ini? Iya Suandaru sudah tidak dibenarkan Untuk bertualang menjelang hari perkawinannya Sesudah itu Tentu ada perubahan dalam tata hidupnya Ia akan menjadi seorang suami Ia tidak lagi bebas seperti seekor burung di udara Kiai Gringsing berhenti sejenak Lalu katanya Kecuali jika ia bertualang bersama istrinya Eh Bukankah bakal istri Suandaru Juga seorang yang memiliki ilmu yang seimbang dengan Suandaru sendiri? Iya Tetapi apakah ia juga seorang petualang? Meskipun ia memiliki ilmu yang tangguh Tetapi agaknya ia seorang gadis yang terikat kepada keluarganya Seperti kebanyakan gadis Aku kira keluarga mereka akan berusaha menyesuaikan diri Kidemang pada dasarnya juga bukan seorang petualang Ia tentu menghargai tata cara hidup sewajarnya Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam Tetapi ia sadar bahwa bukan maksud Untara untuk menyindirnya Karena Untara mengucapkannya tanpa sadar Tetapi arah pembicaraannya memang sudah diduga Kiai Untara meneruskan seperti yang diperkirakan oleh Kiai Gringsing Agung Sedayu pun pada suatu saat harus merubah cara hidupnya Ia harus menghadapi hari depannya dengan perencanaan yang matang Bukan sekedar seperti selembar daun ditiup angin Kiai Gringsing menganggu-anggu Meskipun ada segores sentuhan pada dinding batinya Namun ia mengakui bahwa seharusnya memang demikian Dalam pada itu Tiba-tiba saja Untara bertanya Hei Dimanakah Agung Sedayu Kenapa ia tidak ikut bersama Kiai Kiai Gringsing menggeleng Ia berada di sangkal putung anak mas Kenapa ia tidak ikut bersama Kiai Dan sekaligus menengok kampung halamannya Ia mengawani swandaru di rumahnya Ah Kenapa swandaru harus memerlukan kawan Bukankah ia berada di rumahnya sendiri Besok aku akan menyuruh seseorang memanggil Agung Sedayu Aku memerlukannya untuk berbicara serba sedikit Anak Mas Untara Swandaru yang tidak biasa tinggal di rumah Memerlukan seorang kawan yang sesuai Karena itulah Kami tinggalkan anggir Agung Sedayu di sangkal putung Oh Jadi swandaru yang akan kawin selapan hari lagi Agung Sedayu pun harus dipingit pula Seperti perempuan di sangkal putung Itu tidak perlu Kiai Biarlah swandaru mengambil kawan sepuluh orang Atau lebih dari ketemangannya sendiri Tetapi Agung Sedayu tidak perlu berbuat demikian Bukankah ia saudara seperguruannya Bertanya Kiai Gringsing Tetapi sepengetahuanku Di dalam perguruannya ia adalah saudara tua Jadi ia tidak terikat pada keharusan bagi saudara mudanya Apalagi Agung Sedayu memerlukan sikap yang lain dari sikapnya selama ini Untara berhenti sejenak Lalu katanya Cobalah Kiai memikirkannya Selama ini Agung Sedayu berada di sangkal putung Apakah artinya ini? Apakah ia ngenger kepada kidemang Atau nyantri agar ia mendapat hadiah anak gadisnya? Tidak Kiai Agung Sedayu memiliki tempat tinggal Memiliki rumah dan halaman Meskipun tidak luas Juga memiliki sawah ladang Apalagi Aku ingin Agung Sedayu kelak Menjadi seorang senopati yang dalam tingkatan martabat kepangkatannya Lebih tinggi dari seorang temang Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam Katanya Angger untara Wawasan anggir terhadap Agung Sedayu benar Tetapi tidak semuanya tepat seperti itu Sebenarnya Agung Sedayu juga jarang berada di sangkal putung Jangankan Agung Sedayu Bahwa Suandaru sendiri jarang-jarang berada di rumahnya Adalah salahku Jika kedua anak-anak itu Kemudian mempunyai kegemaran bertualang Tetapi maksudku Aku hanya ingin mengatakan Bahwa kami tidak terikat oleh sangkal putung Kami bersama-sama Baru saja pulang dari Mataram Dan tanah percikan menoreh Tetapi perjalanan itu pun Adalah perjalanan bagi kepentingan Gidemang di sangkal putung Kiai Gringsing termangu-mangu sejenak Ketika ia berpaling kepada kiwas kita Dan kisumangkar Keduanya hanya menundukkan kepalanya saja Dalam pada itu Kiai Gringsing mulai menjadi ragu-ragu Mungkin ia dapat membela sikapnya Selagi menempuh perjalanan ke tanah percikan menoreh Jika ia mengatakan bahwa Mataram kehilangan kedua pusakanya Dan perjalanannya itu dalam hubungannya dengan kehilangan itu Maka kesan untara akan menjadi lain Tetapi Kiai Gringsing mengurungkan niatnya Hilangnya kedua pusaka itu Tidak akan dapat dipergunakannya sebagai alasan Karena ia berharap bahwa hilangnya kedua pusaka dari Mataram itu Akan merupakan beban yang tetap hanya boleh diketahui oleh orang-orang yang terbatas Namun tiba-tiba saja ia menemukan alasan yang lain Karena itu maka katanya Anggir untara Mungkin kami memang pergi ke tanah percikan menoreh Dan perjalanan-perjalanan yang lain Karena kita memang minta pertolongan kepada kami Tetapi yang juga tidak kalah pentingnya bagi kami Adalah karena kami telah kehilangan Itulah yang mendorong kami untuk menempuh perjalanan Yang barangkali akan menjadi sangat panjang Apakah yang hilang? Bertanya untara Apakah Kiedemang kehilangan anaknya lagi? Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam Katanya Bukan anak mas Kali ini yang memerlukan bantuan kami Bukan Kiedemang Sangkal Putung Untara mengerutkan keningnya Tetapi kiwas kita Untara memandang kiwas kita sejenak Kemudian ia pun bertanya Apakah yang hilang? Kedatangan kami kemari Sebenarnya juga ada hubungannya dengan kehilangan itu Karena Anggir Untara memiliki wewenang di daerah ini Kami ingin bertanya Apakah selama ini ada laporan tentang seorang anak muda yang bernama Rudito? Rudito? Iya Anak laki-laki kiwas kita Yang meninggalkan rumahnya tanpa diketahui tujuannya Dan kini kiwas kita minta bantuan kami Untuk mencari anaknya Karena menurut dugaannya Anaknya itu berada di sekitar lereng selatan Gunung Merapi Dan bergeser ke timur Om Untara mengangguk-anggukkan kepalanya Katanya Jadi kiai bertiga sedang mencari anak muda yang bernama Rudito Iya anak mas Jawab kiwas kita Ia adalah satu-satunya anakku Anak yang dumu Ia sama sekali tidak memiliki bekal apapun di perjalanannya Bekal uang Pakaian dan juga tanpa bekal perlindungan terhadap diri sendiri Untara mengerutkan keningnya Sejenak ia termangu-mangu Agaknya ada sesuatu yang ingin dikatakannya Namun rasa-rasanya masih saja tersangkut di kerongkongan Aku menjadi sangat gelisah Karena anak itu anak mas Berkata kiwas kita kemudian Akhirnya untara mengatakannya juga apa yang terpercik di hatinya Kiwas kita Memang menggelisahkan sekali Di daerah selatan ini Nampaknya tidak ada lagi pergolakan yang dapat mengganggu keseimbangan Agaknya yang terjadi di tanah perdikan menoreh Berpengaruh juga sampai ke daerah ini Menurut pendengaran kami Lenyapnya panembahan agung Mempunyai akibat yang sangat luas Untara berhenti sejenak Lalu katanya Tetapi masih ada kejahatan-kejahatan Yang memiliki latar belakang yang berbeda Jika orang-orang panembahan agung yang tersebar sampai ke Mataram dan Pajang Mengganggu ketertiban karena tujuan yang dalam Menyangkut pemerintahan Maka yang ada sekarang Sekedar berlandaskan pada kebutuhan hidup dan nafsu memiliki harta benda yang berlebihan Meskipun daerah petualangan penjahat itu sangat terbatas Tetapi mereka merupakan kelompok yang harus diperhatikan Justru karena sasaran mereka tidak berdasar Siapa saja yang mereka anggap memiliki kekayaan yang dapat mereka rampas Mereka akan datangi Dan penjahat-penjahat yang demikian itulah Yang kini merisaukan hati kami Para prajurit Apalagi setelah kami mendengar Bahwa anak satu-satunya kiwas kita Berada di daerah itu Kiwas kita menegang sejenak Namun kemudian ia berkata sareh Kami juga sudah mendengar berita Tentang kejahatan-kejahatan kecil yang justru sangat mengganggu Kami sudah mencoba untuk mengambil jalan yang paling baik Karena jumlah prajurit tidak mencukupi untuk berada di segala tempat Pada saat yang sama Maka kami telah membangunkan anak-anak muda di setiap padukuhan Kami harap bahwa mereka dapat membantu menjaga keamanan di daerah mereka sendiri Kiwas kita Kisumangkar dan Kiyai Krimsing menganggu-anggu Kiyai Berkata untara kemudian Jika sekiranya diperlukan Kami akan menyiapkan sekelompok prajurit untuk membantu mencari anak muda itu Meskipun kami belum mengenalnya dengan baik Tetapi ciri-cirinya Dapat kita beritahukan kepada mereka yang akan segera aku siapkan Terima kasih anak mas Jawab kiwas kita Sebenarnya kami tidak ingin mengganggu anak mas Itu termasuk salah satu tugas kami Apalagi Kiyai Krimsing sudah terlampau banyak berbuat sesuatu Yang bahkan melampaui kemampuan kesatuan kami yang ada di daerah selatan ini Ah Anak mas memuji Apa yang aku lakukan Bukanlah hal yang pantas mendapat pujian Sahut Kiyai Krimsing Kemudian katanya Yang penting anak mas Kami datang untuk menyatakan diri Bahwa kami akan berada di sekitar Jati Anom Tetapi jika anak mas akan memberikan bantuan Kami mengucapkan diperbanyak terima kasih Baiklah Kiyai Berkata Untara Kami akan segera menyiapkan sekelompok prajurit Apakah sekelompok prajurit itu akan pergi bersama-sama dengan Kiyai bertiga Atau sebaiknya daerah pencarian kami berbeda dengan tempat-tempat yang akan Kiyai kunjungi Kiyai Krimsing memandang kiwas kita sedenak Tetapi sebelum Kiyai Krimsing berbicara Untaralah yang mendahulunya Sebaiknya Kiyai memberikan ciri-ciri tentang anak muda itu Kami akan berusaha mencarinya di daerah yang luas Kami akan berpencar Mudah-mudahan dengan demikian Usaha kami akan cepat berhasil Sedangkan Kiyai bertiga Agaknya tidak memerlukan seorang pengawal pun Karena pengawal-pengawal bagi Kiyai bertiga Justru akan menjadi tanggungan Kiyai Kiyai Krimsing tersenyum Demikian juga Kisum Mangkar dan kiwas kita Jika demikian Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi Berkata kiwas kita yang kemudian memberikan beberapa macam Jiri-ciri yang dapat dipergunakan untuk mengenal anak muda Yang bernama Rudito itu Rudito Berkata Untara Jadi namanya Rudito Tidak ada ciri-ciri khusus yang menonjol Tetapi sikapnya lambat Dan apalagi Anak itu Kurang yakin akan dirinya sendiri Berkata kiwas kita Baiklah Aku akan segera memerintahkan Tiga atau empat kelompok kecil Untuk menjelajahi lereng gunung merapi bagian selatan Kami sudah mempunyai sasaran tertentu Beberapa tempat yang paling berbahaya Akan kami datangi untuk pertama kali Terima kasih Aku mengerti anak mas Akan aku usahakan Setelah aku selesai dengan tugasku kali ini Tetapi aku mohon Biarlah anak itu untuk sementara berada di sangkal putung Ada pertimbangan-pertimbangan khusus Yang kelak dapat aku sampaikan kepada Anggir Untara Untara menarik nafas dalam-dalam Katanya Dia memang aneh Aku mengenal beberapa orang guru dalam olahkanurakan Kajiwan dan kasus sastraan Tetapi tidak seperti Kiai Kiai Gringsing menjadi heran mendengar kata-kata Untara itu Untuk beberapa saat ia berdiam diri sambil memandang kedua kawannya berganti-ganti Tetapi kedua kawannya itu pun agaknya tidak segera mengerti maksud untara Aku tidak mengerti Aku tidak mengerti kenapa Kiai terikat sekali dengan sangkal putung Kenapa Kiai tidak kembali ke Dukuh Pakuwon Atau ke Jati Anom Atau bahkan membuat suatu padipokan tersendiri Aku mengenal beberapa orang guru dengan padipokannya masing-masing Bahkan kadang-kadang Seseorang dikenal justru karena nama padipokannya Murid-muridnya lah yang datang kepadanya dan tinggal bersamanya Tetapi Kiai tidak Justru Kiai lah yang tinggal bersama murid Kiai Sudahlah anak mas Berkata Kiai Gringsing Terima kasih atas perhatian anak mas Aku tahu anak mas bermaksud baik Aku memang bermaksud baik Kiai Jika Kiai memerlukan Aku dapat menyediakan sebuah padukuan kecil Atau barangkali sebuah patagalan yang sudah ditumbuhi oleh pohon buah-buahan Tetapi belum ada penghuninya Kiai dapat membuat sebuah padipokan Dan murid-murid Kiai berada di padipokan itu Padipokan yang asri dihiasi dengan pohon-pohon buah Kolam ikan yang bening Sehingga nampak batu-batu kerikil di dasarnya Dikelilingi oleh halaman yang luas Yang ditebari dengan ternak yang beraneka Ayam, itik, angsa, dan sebagainya Di belakang sebuah kandang yang besar Dihuni oleh beberapa ekor lembuh Sedang di sebelah yang lain Sebuah kandang kuda dengan beberapa ekor kuda di dalamnya Kiai gringsing menarik nafas dalam-dalam Katanya Memang aku memimpikan padipokan yang demikian, Angger Tetapi agaknya saatnya memang belum tiba Jika Kiai memang menghendaki Saud Untara Mungkin pada saat yang lain Tetapi akibat dari keadaan Kiai sekarang ini Adikku ikut tersangkut di sangkal putung Mungkin keadaan akan segera berubah anak mas Baiklah Kiai Berkata Untara Aku tidak akan mengganggu Kiai Selama Kiai masih mencari anak muda yang bernama Rudito itu Seperti yang aku janjikan Aku akan segera mempersiapkan orang-orangku Terima kasih anak mas Jawab Kiai gringsing yang kemudian berkata Aku akan segera mohon diri Selebihnya Bantuan anak mas memang akan sangat bermanfaat bagi kami Apakah Kiai akan segera meninggalkan Jati Anom? Ya anak mas Agaknya dalam keadaan ini Waktu akan sangat berarti bagi kami Baiklah Kiai Namun jika sekiranya Kiai memerlukan bantuan apapun yang dapat aku berikan Aku harap Kiai memberitahukan kepada aku Aku akan segera mengusahakannya Terima kasih anak mas Aku tentu akan segera datang Jika aku memang memerlukan Tetapi bantuan yang akan Anggir berikan Dengan mengerimkan beberapa kelompok prajurit adalah bantuan yang besar sekali Demikianlah Maka Kiai gringsing Kiwas kita dan Kisumangkar pun segera meninggalkan Jati Anom Mereka menelusur jalan ke selatan Menurut isarat yang disentuh oleh getaran yang telah dikenal oleh Kiwas kita Ia menduga bahwa anaknya masih berada di lereng selatan Gunung Merapi Justru di daerah yang dijemaskannya Dalam pada itu Untara pun telah menyiapkan tiga kelompok pasukan berkuda yang masing-masing Terdiri dari enam orang Mereka bertugas untuk mencari Rudito di tempat-tempat yang berbahaya bagi anak muda itu Selebihnya mereka harus mengamati setiap anak-anak muda Yang mereka jumpai di sepanjang jalan Anak muda yang agaknya sudah menempuh perjalanan yang panjang Dan tidak menuju ke arah yang pasti Sejenak kemudian Maka ketiga kelompok prajurit yang bersenjata lengkap itu pun Segera berderap meninggalkan Jatianom Dengan arah yang berbeda-beda Mereka mendapat pesan untuk langsung menyusup ke tempat yang sangat berbahaya Bagi orang asing yang lewat di daerah itu Yang sekelompok langsung menuju ke barat Yang sekelompok berbilok ke selatan setelah beberapa lama menyusur jalan ke barat Sedang yang lain menuju ke selatan Di bulat panjang kelompok yang menuju ke selatan itu Mendahului Kiai Gringsing dan kawan-kawannya Tetapi di jalan yang sempit Kiai Gringsing dan kedua kawannya segera berbilok ke barat Mereka dapat mengambil jalan-jalan sempit Karena mereka hanya sekedar berjalan kaki Bahkan mereka sempat melalui tebing-tebing sungai Yang terjal dan melintasi daerah yang berawa-rawa Sekelompok yang menuju lurus ke barat Mendapat perintah untuk langsung menuju ke sarang penjahat Yang dikenal dengan kelicikannya Dan dipimpin oleh Kiai Rogo Tunggal Seorang penjahat yang disegani oleh kawan dan lawan Kedatangan ke enam prajurit itu mengejutkan Kiai Rogo Tunggal Karena itu, maka dengan tergopoh-gopoh Ia mempersilahkan prajurit-prajurit itu masuk ke pendopo Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus Kisah api di Bukit Menoreh Pada kesempatan berikutnya Sampai jumpa